Dan Pak Mirsa untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran kapal di Muadabaruk Penjaringan Jakarta Utara, kita telah bergabung dengan Lineke Utsiki di sana. Iya, Lineke bagaimana kondisi di sana? Apakah pendinginan masih terus dilakukan hingga siang hari ini? Ya, Mirsa, seperti inilah kondisi yang bisa saya gambarkan di Pelabuhan Nizam Zahman di kawasan Jakarta Utara, di mana sejumlah bangkai-bangkai kapal masih terlihat ataupun nampak berada di lokasi kejadian. Kedatian demikian, memang berdasarkan pantauan tim kami, proses pendinginan sendiri baru selesai, tepatnya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Hal ini dikarenakan asap yang, hal ini dikarenakan memang sejumlah personil pemadam kebakaran sendiri memang dikerahkan untuk memastikan bahwa tidak adanya lagi titik-titik api yang tersisa di lokasi kejadian. Setelah itu juga total ada sebanyak 4 mobil ataupun kendaraan pemadam kebakaran dan juga 20 personil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk melaksanakan proses pendinginan. Terkait dengan bangkai-bangkai kapal sendiri ini memang sudah dikumpulkan menjadi satu dan diletakkan di sisi-sisi dermaga oleh kapal patroli, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan tim laboratorium forensik yang memang dicatwalkan akan datang pada hari ini untuk melakukan penyelidikan guna mencari tahu ataupun mengidentifikasi kira-kira apa yang menjadi penyebab utama dari kebakaran. Dan seperti bisa Anda saksikan di belakang saya ini, ini merupakan bangkai-bangkai kapal yang memang hangus terbakar. Dimana berdasarkan informasi yang kami peroleh memang total ada sebanyak 17 kapal yang hangus terbakar. Namun data ini diperkirakan, data ataupun jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah dikarenakan belum terhitungnya kapal-kapal yang kemudian hanyut ataupun tergelam akibat dari kejadian ini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun berdasarkan informasi yang kami peroleh total ada sebanyak 3 korban yang mengalami susak nafas dan langsung dilarikan ke rumah sakit Atma Jaya. Dua di antaranya merupakan karyawan dari perusahaan kapal PT KMC dan satu petugas pemadam kebakaran. Untuk kerugian sendiri ditafsir mencapai miliaran rupiah. Dan hingga dengan saat ini memang pihak kepolisian belum menetapkan kira-kira siapa yang menjadi tersangka dari kebakaran ini. Namun sebanyak 7 saksi sudah menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Selain itu juga memang di lokasi kejadian sendiri memang nampak bahan bakar seperti solar. Ini tumpah di lokasi kejadian dan memang tadi kami melihat bahwa ada 7 belan layan kemudian yang memanfaatkan bensin solar ini kemudian yang tumpah ini untuk kemudian dikumpulkan dan dijual kembali. Kembali ke studio.